. Harga telur ayam terus memuncak membuat para pedagang Mamin mengeluh. Probolinggo CB News. Harga telur ayam di beberapa daerah masih terbilang tinggi, termasuk di kota Probolinggo, kondisi ini sudah terjadi selama sebulan terakhir. Sebelumnya harga telur sempat naik di Rp32.000 per kilogram, banyak warga mengeluh dengan harga telur yang makin tak terjangkau, apalagi mereka yang sehari-harinya menjual makanan, Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Melambungnya harga telur ayam di pasar tradisional kota Probolinggo dinilai telah di luar batas kewajaran. Saat ini harga telur berkisar Rp28.000 hingga Rp28.500 per kilogram, harga normal di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Salah satu pedagang Mamin Ibu Sutiah mengatakan, telur itu dengan harga normal di kisaran Rp20.000, tapi kalau sudah di atas Rp23.000 hingga Rp24.000, itu sudah tidak normal, apalagi saat ini masih di kisaran Rp28.000, harga seperti itu sudah tidak wajar lagi. Kami penjual Mamin kenak imbasnya, karena bahan bakunya adalah telur, mau tidak mau kami harus beli. Kemungkinan naiknya harga telur ayam tersebut diakibatkan oleh dua faktor. Pertama, tidak adanya keseimbangan antara ketersediaan barang dengan permintaan yang tinggi. Kedua, mungkin karena faktor distribusi, seperti cuaca yang saat ini tidak menentu, yang juga bisa jadi pemicu, dan akibatnya harga telur ayam terus naik. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mbak, satu kilo-nya berapa sekarang? 28, Pak. 28, sebelumnya sempat 30, ya? Iya, sempat 30. Sekarang ini sempat turun 28. 28, Pak. Oke, makasih. Mek, harga telur berapa sekarang? 28. 38, sebelumnya kan sempat 30, ya? 4, 30. Sekarang ini masih 28. 28. Ecerin, ya? Oh, ecerin, ya? Memang dari distributornya itu memang mahal untuk bagaimana? Mahal. Dari apa kira-kira, kira-kira? Kira-kira. Dari permintaan kadang itu. Permintaan tinggi, bukan dari bahan pakan yang tinggi? Bukan, dari permintaan untuk konsumen. Kalau permintaan tinggi semakin mahal, ya? Mahal, semakin mahal. Oke. Sama, Mek, dengan siapa, Umi? Haji Soeparku. Oke, ya, makasih. Bu, Ibu kan terlaku pemilik Marung Mamin, ya? Iya. Untuk harga telur sekarang berapa? Sekarang kurang lebih 8. Oh, 18. 28. 28. Sebelumnya? Sebelumnya sampai 32. Oh, pernah sempat 32, ya? Pernah. Sekarang ini 28. 28. Terus harapannya sendiri apa, Bu? Kalau bisa, ya, 20. Harga standarnya, ya? Ya, standar untuk penjual. Kalau di atas itu, ya, ada pembeli, tapi mengurang lah, Bu. Mengurangi, ya? Tapi yang jelas, tidak mengurangi dari bahan, tidak, ya? Oh, enggak, enggak. Tetap. Oh, gitu, ya? Tetap. Oke, dengan siapa, Ibu? Dengan Budia. Budia. Oke, terima kasih, Budia. Oke. Terima kasih.